Games Plus Arcade, tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Ya gimana ya, nggak tau juga sih. Mungkin mereka ada urusan pribadi yang saya nggak tau mungkin. Cuman, ya. Tapi itu kan, maksudnya gimana jarum aur, tulisannya itu, tulisannya itu. Iya, sebetulnya. Dirga. Oh, Dirga, iya juga. Jadi, memang Yasmin diculik itu, Yasmin diculik itu memang karena dasarnya Rangga itu kan memang nggak suka ya, kalau Yasmin itu menerima ininya Romeo. Jadi unsurnya sih sebenarnya kayak nggak suka aja sih. Jadi, otomatis si Rangga itu bercerita, berdrama gimana caranya supaya Yasmin itu tidak jadi sama Romeo. lebih ke situ sih. Sebenarnya sih Rangga sama Galang ya sebenarnya. Cuman kan aku juga di sini harus mencari tahu karena memang banyak-banyak apa ya istilahnya, banyak kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya mungkin kita bisa aja mikir ke sana gitu. Tapi kan tetap sama di cerita ini kita tetap harus dibelokin supaya, ya intinya biar berkonfliknya lebih panjang aja sih, biar lebih berdrama, biar lebih kita ada gereget untuk berkonfliknya terus menyelesaikannya gitu-gitu. Jadi memang ya Dirga sama Romeo itu lagi berusaha banget untuk ini, untuk apa namanya, untuk menemukan Yasmin gitu. Karena Romeo udah saking khawatiran dan dia memang udah merencanakan pernikahan kan gitu. Masih tahap pencarian sih, karena belum ada petunjuk apapun. Dirga, Dania, Romeo, bertiga masih mencari sampai sekarang. Mencari tuh maksudnya udah ada kustikisnya atau gimana nih Kak? Belum ada petunjuk lah, masih dari lacak dari HP, jadi sama sekali belum ada petunjuk apapun. Dan Romeo sendiri gimana nih, perasaannya pacarnya disekat gitu? Ya udah terlalu banyak masalah sih sebenarnya ya, mulai dari kecelakaan, kehilangan kailah, habis itu ada ketembak paintball, habis itu Yasmin diculik, habis itu dipenjara, wah berat lah pokoknya. Jadi kalau misalnya di tes sedih apa enggak, ya udah lebih dari sedih sih. Itu mungkin kenapa sih gara-garanya si Yasmin disekat mungkin? Kenapa? Yasmin disekat itu karena apa gitu alasannya mungkin? Ya ada yang mau ngejahatin dia aja, dan ada yang gak seneng aja kalau Yasmin sama Romeo udah pasti kan. Oke, terus orangnya sendiri gimana nih Kak? Kamu ada curiga sama orangnya? Selalu curiga sama orangnya, tapi kan gak ada bukti. Karena disini antagonisnya terlalu superior, gak bisa disentuh. Dan keluarga cakra sendiri melihat Yasmin bilang gimana? Ya, gak terlalu ingat persis ya, cuman intinya ada yang ini aja sih. Ngambil kesempatan, gak diculik yang Yasmin, ada yang berusaha untuk jadi superhero. Cuman lupa antara Mas Ranga atau Bu Ajeng gitu, intinya dari mereka. Oke, Kak, kalian nonton bola gak sih Kak atau bola gak? Enggak, kayaknya mereka-mereka yang nonton kalau bola. Kalau ini, kalau soal Gus Miftah tau gak Kak? Tau kenapa. Mungkin gimana nih, Kak, sebagai maksudnya public figure melihat kak si Gus Miftah yang kemarin, yang kekang S itu mungkin? Gak mau komentar terlalu jauh sih, tapi intinya ya sebagai public figure di depan publik ya harus ini aja sih. Lebih bijak aja dalam menyampaikan mungkin jokes ataupun omongan lah. Itu aja. Salah itu lagi, kan banyak yang satu public figure yang nge-repost juga yang kayak, pokoknya adalah yang sering di-post di Instagram gitu-gitu. Terus ada salah satu akun juga, Clara Sinta itu, selebgram. Dia dilaporin, masa Kak, sama si Gus Miftah gara-gara dia menyebar luaskan berita-gara. Padahal, kan itu bener adanya ya, dia melakukan jokes itu. Tapi dia malah dilaporin. Gimana nih, Kak? Apanya maksudnya, itu kan urusan mereka ya. Kan saya gak tahu niatnya apa gitu-gitu. Ya, maksudnya, si Clara Sinta ini kan selebgram-gara aja. Dia ikut meripos juga aksi Gus Miftah. Tapi dia kalau mau ditangkap sama Gus Miftah itu, gimana nih, Kak? Ya, gimana nih? Gak tahu juga sih. Mungkin mereka ada urusan pribadi yang saya gak tahu mungkin. Cuman, ya gak bisa komentar terlalu jauh. Karena yang kayak begituan kan harus dengar dari dua pihak, dua sisi gitu. Kita gak bisa hanya melihat dari satu sisi. Terus, satu lagi yang kata akhir. Gara-gara yang aksi ST itu, jadi banyak penjual-penjual ST lain yang minta dikasihani juga itu gimana nih, Kak? Gara-gara Gus Miftah. Kan itu kan gara-gara itu, si Bapak yang penjual ST sekarang belum tentu sebanyak. Ya, rezeki orang berbeda-beda lah. Kita gak pernah tahu rezeki datang dari mana. Gitu aja. Gak liburan, Kak? Tahun baru? Akhir tahun? Lagi diusahakan. Kenapa? Ada tempat usaha saya di Bali. Kalau mau datang silahkan. Akhir tahun kemungkinan besar akan di Bali. Rencananya akan di Bali. Ya, thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Abang Abang. Mantap! Mantap! Yuhu! Moving, moving, moving!